Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatani semua Nah dalam informasi video kali ini Saya akan mengulas salah satu Cara mengendalikan hama utama Pada tanaman-tanaman perkebunan Yang dapat menyebabkan tingkat kerusakan Yang begitu fatal Salah satu hama ini Dapat menyebabkan tingkat produktivitas Hasil pertanian kita akan menurun Dan juga yang lebih fatalnya lagi Akan mengakibatkan kematian pada tanaman Nah salah satu hama yang paling sering kita lihat Pada tanaman kita yang ada di kebun Ataupun di pekarangan Yaitu salah satunya adalah sejenis hama kutu putih Nah serangan kutu putih ini Menyerang dengan cara mengisap cairan Bagian daun, pucuk, ataupun bagian buah pada tanaman Nah gejala yang ditimbulkan akibat serangan hama ini Akan mengakibatkan daun akan mengkerut Dan pucuk akan mengerdil Nah sehingga dengan serangan berat Akan menyebabkan defoliasi Yang akan menyebabkan tanaman akan mengalami kematian Salah satu alternatif terakhir kita Untuk mencegah atau mengendalikan hama serangan kutu putih Pada tanaman-tanaman perkebunan Ataupun tanaman-tanaman buah yang kita tanam Salah satunya disini kita akan menggunakan Inseksisida kimia Yang mana inseksisida kimia yang saya gunakan nantinya Yang sangat tepat sekali sahabat Tani gunakan Adalah inseksisida Lorenz 61 SE Nah keunggulan dari inseksisida ini Mengandung bahan aktif ganda Dua bahan aktif ganda dalam satu bahan ini Yaitu berbahan aktif abametin Dan juga berbahan aktif imidacloprid Nah inseksisida Lorenz 61 SE Sangat ampuh juga untuk mengendalikan Hama wearing coklat pada tanaman padi Kemudian hama jenis kutu-kutuan lain Pada tanaman cabai, mangga, teh, kentang Ataupun tanaman ketimun Jagung dan lain-lainnya Yang mana jenis inseksisida Lorenz 61 SE Ini mampu membasmi semua jenis Hama kutu-kutuan pada tanaman Untuk aplikasinya sahabat Tani sangat irit sekali Dengan konsentrasi dan rekomendasi yang dianjurkan Dengan dosis aplikasi hanya 1 ml per liter air Nah bagaimana cara aplikasi inseksisida Lorenz 61 SE Nah untuk lebih jelasnya berikut informasinya Apabila Anda menggunakan 1 tangki sprayer yang berkapasitas 16 liter ini Anda bisa menggunakan sebanyak 16 ml Atau Anda bisa menggunakan takaran seperti ini Jadi kalau sahabat Tani menggunakan tutup dari produk ini Cukup Anda menggunakan dalam 1 tangki sprayer ini Sebanyak 1 tutup saja seperti ini Jadi pemakaiannya sangat irit sekali Nah sebelum Anda memasukkan ke tangki Ada baiknya sahabat Tani melarutkan dulu dalam 1 wadah seperti ini Dan bahannya kita aduk sampai betul-betul tercampur rata Nah untuk aplikasi baiknya dilakukan di pagi hari Antara pukul 6 sampai 8 pagi Dan apabila Anda lakukan di sore hari Anda bisa lakukan di atas pukul 17.00 Nah dapatkan insensi dalores 61 EC ini di toko-toko pertanian di kota Anda Dan apabila Anda tidak mendapatkannya Anda bisa mendapatkan di toko-toko online Mahakam Agro Official Yang ada nanti kami lampirkan di deskripsi video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!